Untuk yang kejadian pembakasan, perurukan pembakasan bersama, sebenarnya kores pembakasan sudah mengatasi terkait dengan kejadian kemarin. Yang pertama, yang diambil sebenarnya semenjak bergulirnya kasus yang mengatasi ini, para sampah telah mengamankan kediaman untuk mengumpulkan secara terbit, ada sprint dari Kapolres. Kemudian yang kedua, mereka yang di pembakasan itu yang jelas tidak ada SDPP, surat nanda terima pemberitahuan, jadi memang tidak ada pemberitahuan. Yang ada mereka sebenarnya, infonya akan memperlaksanakan prudensi ke Polres, namun yang diantara mereka memperlakukan masa. Namun demikian, kemarin kita memperlakukan masa Pak Kepawi, kejadian itu dari Polres sebenarnya sudah kebar, ada tiga kelompok memperkan diri, ada sekitar 600 masa. Kemudian diantaranya satu kelompok, sekitar lebih 100 orang, tetap di depan kediaman ibu mengumpulkan sebab berhenti antara 4 sampai 5 menit. Karena memiliki komunitas sudah siaga di sana, sebenarnya dapat diantisipasi dan dikebarkan. Terkait dengan kerjaan tersebut, yang terutama Polres Jawa Timur telah melakukan penyelidikan awal, mengumpulkan data, termasuk melakukan klarifikasi beberapa orang, khususnya yang dihasilkan oleh Polres Memangasan. Kemudian juga dikirimkan tim dari elektron bidan umum, Polres Jawa Timur, untuk memberikan proses penyelidikannya di sana. Kemudian hari ini, Kapolda Jawa Timur sedang merasakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat Semadula di Kapolda. Karena memang sebenarnya ini sudah terjadwal, sehingga dengan kegiatan ini sekalian mencari pokok permasalahan yang ada di sana, sehingga ke depan kita harapkan kemadulan terhadap badan kondusif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!